bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berlanjut lagi terkait masalah tanah ya bapak arifudin yang ada di lahat yang diduga diambil oleh PT BGG nah ini berlanjut kawan ya nah ini saya bacakan dari media online www.polisiwad.news dengan judul bersama lidik krimsus RI arifudin akan laporkan BS Kobares Krim Mabes Polri terkait LP 777 dan 776 2013 yang membuat arifudin harus mendekam 6 tahun di penjara dengan didampingi tim kuasa hukumnya Nandang Suinda Sarjana Hukum dan Kutua Harian DPN Lidik Krimsus RI Rodi Irvanto Sarjana Hukum arifudin membuat manufir serangan balik terhadap orang-orang yang mengkriminalisasi dirinya diantaranya akan melaporkan balik BS Kobares Krim Mabes Polri terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada saudara arifudin dengan dokumen-dokumen dan kuitansi palsu yang dijadikan alat bukti dalam laporan polisi nomor titik 2 LPB garing 777 garing angka romai 12 garing 2013 garing SPKT dan laporan polisi nomor titik 2 LPB garing 776 garing angka romai 12 garing 2013 garing SPKT oleh BS di Mapolda Sumatera Selatan pada tahun 2013 silam hingga arifudin harus mendekat di penjara selama 6 tahun saudara BS melaporkan saya ke Mapolda Sumatera Selatan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan sesuai pelaporan polisi nomor titik 2 LPB garing 777 garing angka romai 12 garing 2013 pada tanggal 2 Desember 2013 menurut ketua harian DPN Lidik Krimsus RI Rodi Irvanto Sarjana Hukum analisa hukum sesuai koronologi yang dibuat arifudin yang mana pada 5 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat saya ditangkap oleh kompol S selaku penyidik Polda Sumatera Selatan lalu saya dibawa ke rumah saya dan kompol Suharno dan anggotanya mengacak-ngacak di rumah saya dan mengambil paksa atau melakukan perampasan barang-barang saya ya dalam kurung arifudin seperti surat nikah ya BPKB mobil ijasa dan dokumen-dokumen kepemilikan tamah milik saya disitu disitulah saya dikriminalisasi dalam tahap proses hukum yang saya alami baik sejak penangkapan BAP dan juga saat persidangan di pengadilan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan seperti adanya perampasan dokumen-dokumen kepemilikan tanah milik saya pada 5 Januari 2014 dan dokumen-dokumen saya dijadikan berita acara penyitaan barang bukti dari pelapor pada tanggal 9 Januari 2014 oleh penyidik Kompol Suharno Polda Sumatera Selatan selain itu dalam persidangan atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada saya Aripuddin dokumen-dokumen dan kuitansi palsu yang dijadikan alat bukti dalam pelaporan oleh pelapor yaitu Budi Sukoco tidak dijadikan alat bukti dalam persidangan pengadilan Mora Enim terkait laporan polisi nomor titik 2 LPB Garing 777 Garing Angkarumai 12 Garing 2013 Garing SPKT dan saya Aripuddin difonis 3 tahun penjara putusan pengadilan Mora Enim padahal pun dasar-dasar putusan pengadilan dalam kasus saya selain Aripuddin adalah dokumen-dokumen dan kuitansi-kuitansi palsu yang direkayasau oleh pihak PT BGG itu sendiri bahkan dalam putusan pengadilan nomor titik 2 272 Garing PIT titik B Garing 2014 Garing PN titik MRE pada halaman 44 tertuang bahwasannya kerugian PT BGG senilai 8 miliar 119 juta tidak terungkap dalam persidangan namun hanya masalah penggelapan dokumen surat-surat tanah milik PT BGG yang sebenarnya surat-surat tanah yang dimaksud adalah milik saya Aripuddin yang pada 5 Januari 2014 diambil oleh Kompol Suwarno dan dokumen surat-surat tanah milik saya dijadikan berita acara penyitaan barang bukti dari polapor pada tanggal 9 Januari 2014 oleh penyidik Kompol S Polda Sumatera Selatan dan barang-barang saya Aripuddin seperti surat nikah BPKB mobil ijasa kuitansi dan dokumen dokumen kepemilikan tanah milik saya tidak dijadikan alat bukti dalam persidangan bahkan dalam persidangan bahwasannya kuitansi per tanggal 1 Juli 2011 sebesar 6 miliar 80 juta terbukti palsu yang dibuat oleh saudara Amir Karsono bahkan ketua majelis hati memerintahkan saya untuk melaporkan saudara Amir Karsono ke polisi terkait pemalsuan kuitansi dan tanda tangan saya terkait terkait laporan polisi nomor titik 2 lap LPB garing 776 garing angkaromawi 12 angkaromai 2013 SPKT pola PS tim ilegal dari PT BGG Haripudin diadili di pengadilan negeri lahat padahal beliau masih berstatus tahanan dan belum bebas bahkan dalam proses persidangan Haripudin mengaku saat itu dia meminta kopi dan kopian BAP dalam kasus ini namun ketua majelis hakim mengatakan bahwasannya dalam persidangan ini cukup dengan temuan dalam persidangan pengakuan Haripudin kepada kami tak cuma itu dalam persidangan juga sesuai hasil uji lap forensik bahwa terdapat 18 kuitansi palsu yang tidak sesuai dengan tanda tangan Haripudin selaku terdakwa Haripudin sudah beberapa kali meminta foto kopi atau salinan bukti hasil lap forensik tapi tidak pernah dikasih oleh pihak pengadilan lahat dan juga penyidik Polda Sumatera Selatan dan saudara Haripudin diponis 3 tahun penjara putusan pengadilan negeri lahat saya mal sesuai kerenelikian dibuat Haripudin pada saat saya baru menjalani hukuman sekitar 4 bulan punya di kompol Soeharno dan anggotanya yang bernama Robi dari Polda Sumatera Selatan mendatangi saya di lapas kelas 2B Muara Enim untuk meminta keterangan BAP terkait laporan polisi nomor titik 2 LPP garing 776 garing angkar 12 garing 2013 garing SPKT dengan tuduhan yang sama yaitu penipuan dan penggelapan di objek yang sama saya saya mau di BAP apabila dokumen dokumen saya yang diambil pada 5 Januari dikembalikan kepada saya namun kompol S tidak mau mengembalikan lalu kompol S menghadap KPLP Bapak Jauhari meminta izin untuk memaksa saya melakukan BAP namun tidak diizinkan oleh KPLP Bapak Jauhari pada saat itu lalu kompol Soeharno meminta surat pernyataan dari pihak LAPAS terkait kedatangannya di LAPAS kelus 2B yang ditandatangani oleh KPLP Bapak Jauhari kompol S dan saya Arifuddin Papar Rodi lalu pada tahun 2015 saya dipindahkan ke LAPAS kelas 2A Kabupaten Lahat untuk menjalani persidangan terkait laporan polisi nomor titik 2 LPB GARIN 776 GARIN Angkarumai 12 GARIN 2013 SPKT korapor BS tim legal dari PT BGG dan Arifuddin diadili pengadilan negeri lahat dalam proses persidangan sesuai hasil uji lab forensik bahwa terdapat 18 kuitansi palsu yang tidak sesuai dengan tanda tangan saya Arifuddin selaku terdakwa bahkan saya Arifuddin sudah beberapa kali meminta fotokopi atau salinan bukti hasil leforensik tapi tidak pernah dikasih oleh pihak pengadilan lahat dan juga penyidik korda sumatera selatan dan saya Arifuddin diponis 3 tahun penjara putusan pengadilan negeri lahat Ujarrodi dari perbuatan yang dilakukan oleh BS kepada Arifuddin ini sangat membuat Arifuddin mengalami banyak kerugian maka dari itu kami akan menuntut keadilan atas apa yang dilakukan oleh BS kepada Bapak Arifuddin dengan mengambil langkah hukum ke Baris Kremabes Polri Pungkas Rodi pewarta Bambang MD sumber korban dan putusan pengadilan tagar Presiden RI Joko Widodo tagar Kapolri tagar Komisi 6D PRRI tagar Polda Sumatera Selatan tagar Mahfud MD tagar Komnas HAM dan seterusnya nah itu kawan informasi yang saya bacakan jadi ternyata sekarang BS yang diduga menyeserahkan kalau melihat kronologinya tadi BS ini sudah membuat sengsara hidupnya Pak Arifuddin ya maka Pak Arifuddin barulah ini ke Jakarta ya ternyata ada linknya yaitu di Lidik Krimsus RI Jakarta langsung nah kalau Lidik Krimsus ini kan bergeraknya kemana-mana nih berarti selama ini Pak Arifuddin ini di daerahnya belum ada link ke pusat nah sekarang sudah ada link di pusat dan kita akan tunggu berikutnya kawan seperti apa hukum ditegakkan negeri ini hari bersama berteriak terkait keadilan bagikan videonya kawan terkait 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 terkait